Ya pemirsa anda kembali di apa kabar Indonesia siang. Pemirsa seorang siswi sekolah Prabu Gari di Medan Sumatera Utara tewas di tengah pendidikan pada awal Oktober lalu. Keluarga curiga calon Prabu Gari tersebut tewas karena dianiaya. Pada 1 Oktober lalu sebelum ditemukan meninggal dunia, ade Nurul Fadilah alias Dila membuat sebuah video yang dikirimkan pada kekasihnya. Dalam video nampak ade baik-baik saja bahkan cenderung ceria. Namun hanya 2 jam kemudian, ia ditemukan teman-teman asramanya di sebuah sekolah pendidikan calon Prabu Gari di Jalan Jamin Ginting Medan Sumatera Utara, sudah meninggal dunia. Nampak pakaian yang digunakan Dila masih sama dengan pakaian saat ia membuat video. Saat jenazah tiba di rumah, keluarga menemukan tanda-tanda yang mengarahkan kecurigaan bahwa Dila meninggal tak wajar. Jenazah sampai di rumah, di bagi rumah. Itu berapa jam kemudian, di jam semalam ini sudah kelihatan lebam di lehernya ini. Waktu lebam dikirimkan, tentunya kelihatan ketika membandingkan jenazah, disitu mulai kelihatan lebam. Disitu keluarga merasa curiga. Kuasanya, penemuan lebam di tubuh Dila tersebut membuat keluarga terus mempertanyakan kematiannya. Benarkah Dila meninggal karena sakit? Karena terus menemukan kejanggalan, keluarga membuat laporan ke polisi dan mendesak agar dilakukan ekshumasi. Selanjutnya, kita minta mungkin untuk memastikan kematiannya ini, kita akan ada minta otopsi ya. Kita minta ekshumasi untuk memastikan kematiannya kenapa. Ini sekitar pukul 10. Dia masih sehat? Korban masih sehat? Masih buat video? Dan dikirim ke pacarnya? Nah, kemudian sekitar jam 11 malam pihak keluarga kan dikabari korban sakit. Nah, tidak berkelan lama terus ditabarkan sudah meninggal. Nah, kita curiga di salah satu, di sini kelihatan ada bekas lebam. Nah, di sini terlihat lebam di sebelah sana juga. Nah, di sini kiri kanan ada lebam. Nah, di sini ada semacam bekas juga. Nah, kita curiga di sini. Kebetulan saya coba tanyakan ke teman yang forensik. Ini ada dugaan, indikasi dugaan pencekikan di sini. Nah, ini kelihatan kiri kanan. Jadi dicekik seperti itu, dugaan kita ya. Nah, itulah yang mengakibatkan oksigennya habis meninggal. Nah, waktu dia meninggal, di sini kan kelihatan, nah, di sini kan biru semua nih. Kuku-kuku nih, nah, ini kan biru semua. Ini biru semua akibat dari oksigennya habis. Nah, itu kita curiga di situ. Kehabisan oksigen yang mengakibat kukunya semua biru, nah, mulanya dari di sini, habis. Seperti itu. Apa sudah menghubungi pihak sekolah, apa itu, sekolah Pramogari itu? Kemarin kita sudah coba ke sana. Saya coba datang ke sana, namun tidak ketemu dengan kepala sekolahnya. Ada salah satu staffnya mengatakan pimpinan lagi di luar kota. Nah, mungkin di hari Senin baru ada. Sejumlah kecurigaan lain menguatkan dugaan keluarga bahwa Dila meninggal bukan karena sakit, melainkan pembunuhan. Di antaranya adalah korban pernah bercerita cek cok dengan siswa lain di sekolah tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara Jasa Manurung TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini kasus tewasnya seorang calon Pramogari, kita sudah tersambung dengan Tommy Faisal Pane, kuasa hukum dari keluarga korban, dan juga Pak Hendra Manatar, kuasa hukum dari Sumatera Flight Education Center. Selamat siang, Bapak-Bapak. Siang, Bapak. Adanya kecurigaan terhadap meninggalnya calon Pramogari ini. Pak Faisal, kecurigaan apa yang ditemukan oleh keluarga? Pak Faisal, kecurigaannya ketika melihat di tubuh korban ada bukas lebam di sini, terlihat di sini jelas ada lebam. Kemudian keluarga di belakang, di tumbuh juga ada lebam. Di rusuk juga ada lebam. Nah, di sini lebam ini, kita curiga kenapa di sini lebam. Nah, kemudian kita lihat juga kan di situ, di video itu, ada di kuku-kuku ini semua, ini membiru. Membiru, kuku tangan, dan kuku kaki. Jadi, menurut ada ya teman yang saya tanyakan, Dr. Koruncik, kemungkinan, kemungkinan ya, diduga, itu lebam itu akibat kehabisan oksigen. Nah, kehabisan oksigen ini dari mana? Nah, itu yang kita pengen tahu. Nah, di sini ada bukas lebam di kiri kanan, seakan-akan. Kita, apa ya, juga, ada semacam tercekik di sini. Bisa jadi, itu yang mengakibatkan oksigennya habis. Makanya dia meninggal. Nah, setelah meninggal, itulah biru semua. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Faisal, saya mungkin minta penjelasan, atau klarifikasi dari Pak Hendra. Pak Hendra, Anda bisa menjelaskan, soal meninggalnya siswi Anda, ini seperti apa? Apakah memang ada dugaan yang disampaikan, oleh Pak Faisal tadi? Berlangsung kawa kepada keluarga Almarhum, dari salah satu siswi kita, atas kepergiannya. Jadi, perlu saya jelaskan di sini, Mbak. Yang pertama itu, terkait keterangan dari teman-teman Almarhum, yang satu kamar, sama Almarhum. Pada saat kejadian itu, Almarhum ini tiba-tiba sakit kepala. Tiba-tiba sakit kepala, dia teriak-teriak. Jadi teriak-teriak, habis itu, pengasuh datang. Datang, datang ke kamar Almarhum, beserta, dia kan satu kamar ini, terdiri dari berapa orang, Mbak? Bukan hanya dia sendiri. Jadi, disampaikan, sakit kepala, sakit kepala, luar biasa kepala. Habis itu gak lama dia pingsan. Kemudian, teman-temannya dari pengasuh, membawa Almarhum ini ke klinik, berdekatan. Ada sekitar, tinggal, ya sekitar 30 meter lah, dari lokasi kampus kita. Bukan apa lah, dari tempat sekolah kita. 30 meter dibawa ke klinik. Klinik menyampaikan, harus dibawa segera, secepatnya, ke rumah sakit usu. Jadi, dibawalah ke rumah sakit usu Almarhum ini. Rupanya, sampai rumah sakit usu, Almarhum disampaikan, sudah meninggal, disampaikan, dari pihak rumah sakit. Memang belum sempat, terjadi penanganan. Nah, itu, seperti itulah, konologi rangkaiannya. Jadi, kalau di sekolah kita ini, Mbak, itu yang pertama, perlu saya terangkan, disini tidak ada senior dan junior. Karena sifatnya itu hanya setahun, begitu selesai penelitian pelatihan, mereka langsung selesai. Jadi, disini tidak ada junior. Dan Almarhum juga, baru dua bulan, berada di sekolah kita. Untuk mendapatkan pelatihan, kursus. Demikian, Mbak. Oke. Oke. Tapi, Pak Hendra, tadi ada kecurigaan penganiayaan. Apakah dari pihak sekolah ini, sudah memeriksa begitu, mengecek langsung, apakah ada indikasi terjadinya penganiayaan di sekolah Anda? Jadi, begini, Mbak. Waktu, ketika jenazah di rumah sakit usung, Almarhum ini, ya juga ada pertanyaan dari, kayak sekolah kepada dokter, di situ. Dok, ini kenapa dok, ada biru-biru, disampaikan dokter. Ya, dugaan-dugaan lah, disampaikan dokter. Ya, mungkin ini, ada jantung, disampaikan dokter. Ya, cuman, kita kan hanya menduga, kata dokter. Nah, kebetulan hari ini kan, memang pihak keluarga sudah mengajukan, untuk ekshumasi. Artinya, biar perkara ini, persoalan ini terang-benderang, seperti apa. Karena, kalau kita minta keterangan dari teman-temannya, Almarhum ini orang baik, dan tidak pernah ada punya musuh. makanya, kita menunggu proses hukum, yang telah berjalan, di kepolisian daerah Sumatera Utara. Dan kita juga, pihak sekolah, mengharapkan, adanya kepastian hukum, bahwasannya ini Almarhum, karena apa? Karena, ya, mohon maaf, di banyak beberapa media, jadi, berita-berita ini agak, berseliwuran yang, agak kurang, apalah, yang kurang layak lah. Seperti itu, Mbak. Saya kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal, tadi disampaikan, pihak sekolah, mendapatkan informasi dari rumah sakit usuh, ini ada dugaan serangan jantung. Tapi, kalau dari pihak keluarga, apakah memang, saudara ataupun korban ini, memang ada riwayat penyakit jantung, atau ada informasi apa yang diterima dari pihak rumah sakit? Dari pihak keluarga, tidak pernah ada riwayat penyakit jantung. Kemudian, sewaktu dia mau mendapatkan ke situ, itu kan juga ada medical, medical, apa, pemeriksaan di situ ya. Itu semua sehat-sehat saja. Tidak pernah ada ini, tidak ada gejala yang, mungkin dia punya penyakit yang berat gitu. Tidak ada. Nah, itu yang membuat kita curiga di situ. Nah, kenapa seperti ini, hanya berkilang beberapa jam, yang dari jam, sekitar lebih kurang, jam 10 malam, dia masih mengirimkan video, dia sehat, segar-segar, ke temannya, di pacarnya. Nah, dua jam kemudian, tiba-tiba meninggal. Nah, itu-itu yang menjadi pertanyaan. Memang, untuk memastikan ini semua, kan memang, kita mohon ke pihak, apa, pihak polisian, untuk eksemasi, untuk memastikan, ini sekarang kematiannya kena apa. Gitu. Jadi kita biar-biar clear semua. Jadi kita tidak hanya, menunggu-menunggu-menunggu-menunggu. Nah, kita harapkan dari pihak kepolisian, segera, biar kita tahu, kasian ini, ya semakin lama, ini kasian, ini mayat semakin membusuk. Kasian ini, kasian ini di keluarganya. Baik. Gitu. Saya berharap, tapi dari rumah sakit usuh, sendiri mengatakan penyebab kematiannya apa? Dari rumah sakit sendiri, tidak ada menyampaikan apa-apa. Begitu sampai di rumah sakit, ketika ditanya sama dokter, dokter hanya bilang, kami tidak sempat memegang. Sudah selesai. Jadi kan kita tidak tahu nih, kenapa penyakitnya. Sebabnya apa? Kenapa dokter sendiri, dokter yang di rumah sakit usuh itu sendiri, menyatakan, tidak sempat memegang pasien. Jadi pertanyaan semuanya. Jadi ada beberapa, beberapa kecurigaan kita di situ. Termasuk dari, digital forensik, HP, dan segala macam gitu. Ada beberapa jadi pertanyaan. Cuman memang, biarlah nanti, lihat ke polisi yang akan membongkarnya. Kalau memang ternyata ada, tindak kekerasan, kita akan kebiar siapapun itu. Kita tidak peduli siapapun itu. Pak Faisal, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada cekcok begitu, bercerita kepada keluarga, kepada ibu, korban bercerita, ada cekcok yang terjadi. Bisa dijelaskan secara rinci, cekcok apa yang sebenarnya terjadi kepada korban? Sebelum korban meninggal, dia pernah ada menyampaikan ke keluarga, ke kakaknya, ke pacarnya juga, dia mengatakan bahwa tidak nyaman. Ada yang terganggu katanya. Nah cuman dia, korban kan tertutup. Dia tidak bilang apa sebabnya. Nah, dia hanya bilang, kayaknya aku gak nyaman disini, aku udah gak tenang, gak apa. Itu kan jadi salah satu, jadi bagi saya, sebagai orang hukum, itu jadi petunjuk. Apa sebabnya, apa yang pertanyaan disitu? Inilah sebenarnya, bukan pertanyaan besar disini. Nah, ketika, pihak keluarga juga minta, CCTV yang di lantai bawah, dari pihak, menurut keluarga, ketika meminta CCTV di lantai bawah, katanya, CCTV-nya rusak. Nah, kita bingung kayak gini. Ini udah-udah seperti, biasanya, biasanya, kalau kejadian apa-apa gitu, kan selalu kan ada yang hilang disitu. Itu tidak menunggu. Kita hanya, minta, kita bongkar semuanya, kalau memang ternyata, kita kejar. Baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Faisal, Pak Hendra, semoga bisa menemukan titik terang ya, dari permasalahan ini. Terima kasih banyak, sudah bergabung bersama kami, di Apa Kabar Indonesia? Siang, selamat siang Bapak-Bapak.